assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo semuanya selamat pagi siang sore malam kapanpun kalian nonton video gua balik lagi sama gua Saitam tam masih sama di game one patchman the strongest lagi buat teman-teman yang mau download gamenya itu udah gua taruh linknya di kolom deskripsi sama buat teman-teman yang mencari informasi mengenai game ini yang tentunya informasinya valid itu ada fanpage resminya teman-teman linknya juga ada gua taruh di kolom deskripsi jadi langsung aja kita choose let's go sesuai dengan inti pembahasan yang akan gua share ke teman-teman semua jadi gua akan ngasih tips lagi sharing lagi ala gua temen-temen jadi ini tips ala gua bisa kalian coba atau mungkin kalian bisa mengimprovisasi nya lagi sesuai dengan komposisi yang kalian punya gua nggak maksa gua gimana tapi gua akan ngasih tau tips cara melawan glory bus ini yang kita tahu dia ini serangannya pedes banget temen-temen dan gua dengan teknik atau dengan trik baru gua ini gua bisa dapat 10-11 juta ke atas tuh gua bisa dapat untuk sekali nyerang temen-temen Oke jadi sekarang kita akan mulai nyerang aja dan gua akan jelasin untuk formasinya temen-temen di sini kita atau gua nyaranin untuk pakai cornya dokter genus atau dokter genus apalah nyebutnya itu dia temen-temen kalau kalian punya si dini bisking dan bisking kalian bagus kalian boleh pakai sebagai follow up di matchnya tapi karena gua bisking yang enggak begitu bagus enggak gua pakai untuk melawan glory bus karena bisa-bisa langsung mati jadi mending di match dealer nya itu gua kasih ke split Sonic Atomic Samurai sama Sweet Max Kenapa Samurai karena gua ngarepin cuman basic attack sama pasifnya ketika Sonic nyerang si atau atomiknya ikut basic attack juga Oke untuk barisat depan itu gua saranin para tanker-tanker contohnya super aloe gua nih darahnya kurang lebih dia 300.000 Besinmen atau Piccolo ini kurang lebih 270 sama Amai Max ini sebenarnya damage dealer dua tapi gua kasih darah juga setengah equipment yaitu jadi sekitar darahnya itu hampir 230-240.000 gitu dan cukup atau bertahan bisa sampai Ronde 10 untuk lawan glory bus ini tapi dengan catatan gua pakai dokter genus teman-teman Oke jadi langsung gua mulai aja nanti gua akan kasih tahu tips atau trik dari gua per roundnya jadi ronde nya itu ngapain skill atau gimana ya jadi kalau untuk atomi itu cukup basic attack aja dokter genus itu basic attack aja dan kalau kalian nanya Bang nanti kalau dokter genus basic attack nanti enggak akan dapet cornya Bang buat dapetin stamina dua biji atau energi dua biji tenang disini gua dokter genusnya pakai equip satu set yang gambar itu kayak kekeran sniper teman-teman efeknya apa itu ketika dokter genus gua bergerak bergerak tuh artinya basic attack atau skill dia akan menambah darah dirinya sendiri teman-teman yang secara otomatis kalau ada tim kita yang nambah darah itu cornya aktif dimana kita dapat dua tambahan poin energi buat ultimate teman-teman nih kalian perhatikan dokter genus gua ini gua basic attack tapi dokter genus gua nambah darah teman-teman nah nambah darah dan gua dapat stamina atau energi dua lagi teman-teman jadi aktif cornya tanpa harus dokter genus gua ultimate jadi ultimate itu bisa kepake buat amai max untuk di ronde ini ini super aloe gua basic attack karena ronde satu itu grow ribasnya basic attack maksudnya tidak skill satu baris ya jadi kita tahan untuk super aloe nya aja untuk Sony itu di gua saranin kita ambil basic attack dulu karena kita ngeharapin nah shatternya atau menjatuhkannya nah yang ada ungu-ungunya itu itu biar lebih sakit lagi di matchnya ke tim-tim kita teman-teman ini cukup basic attack aja nah di ronde ini seperti erode dua itu masih sama atomic basic attack dokter genus itu kita kasih ultimate kita ke si super aloe biar darah dia penuh lagi super aloe nya itu jurus teman-teman atau ultimate aduh gak ke pencet anjir ala ah udah nggak apa-apa dah dah harusnya itu ultimate soalnya kalau ultimate itu kan bisa memikul di match yang diterima sama tim satu baris ya jadi si amai sama si picolonya tuh nggak begitu menerima begitu sakit temen-temen tapi udah ya udah salah bisa pencet Pak kudu hati-hati ini putih di sini amai kudu ulti amai max kudu ulti Sonic juga kudu ulti karena kita udah dapet efek shatter atau menjatuhkannya di sini picolo karena tadi udah nggak kepake udah ulti aja lah dengan harapan keluar efek bernya ya harapannya sih keluar uh keluar bagus biar nambah biar di match aja nah nih kalau mau mikul si amai sama si picolo nih nggak begitu sakit teman-teman nah untuk di ronde ketiga itu masih sama pokoknya si atomic itu cukup di basic attack aja teman-teman ini isi darah isi darahnya ke si super aloe nah super aloe basic attack aja karena di ronde ini ini glory busnya basic attack jadi kita butuh shieldnya dulu speed Sonic itu basic attack untuk mendapatkan biasa efek shatter terus amai mark itu harus setiap ronde dia harus ultimate karena emang dia di match dealer utamanya kalau lawan boss temen-temen ini cukup basic attack aja kemungkinan besar di ronde 4 itu super aloe gua mati jadi di ronde ini gua akan ngasih darah gua ke amai mark gua supaya dia masih bisa bertahan di ronde-ronde selanjutnya Oke ini akan gua multi seperti biasa amai mark tuh harus multi terus-menerus super aloe nggak usah ulti karena kalau super aloe ulti speed Sonic gua nggak bisa ulti jadi cukup basic attack aja agar speed Sonic ko bisa ulti jadi lebih efisien lah secara di match di kena ya ini basic attack aja biasa kemungkinan besar tengah mati sih aloe gua mati nah mati ini basic attack ini lu bebas tapi kalau gua ngisi darah amai aja jadi nggak papa ini picolog kita kita korbanin aja di ronde 5 ini nggak papa kita mati tapi nggak mati deh dia mati di ronde 6 ding kalau di ronde 5 glory busnya nyerang klonnya si dokter genus ini basic attack biasanya basic attack terus ini juga masih basic attack aja nah picolo masih hidup Oke ini basic attack kita kasih ultimate lagi biar main aman aja ke amai marks amai maka jurus speed Sonic lalu picolo akan gua jurusin dengan harapan gua keluar efek bernya sih eh enggak nih basic aja deh basic aja deh sama gua gua basic attack aja karena dia mau mati jadi barisan gua tinggal si amai doang kan nah enggak ini masih ada depan klon klon ini berarti bertahan sampai ronde 8 atau 9 jadi ama itu terserang di ronde 8 nanti sama ronde 10 berarti jadi cukup basic attack aja ini bebas lu mau ngisi darah ke amai apa enggak tapi kalau gua isi darah karena gulat energi gua bisa ngasih skill ke si Sonic sama si amai jadi tenang aja gua tetap akan kasih ini kita jurusin si amai seperti biasa ama itu harus jurus tiap kode harus jurus ini basic attack kita mengharapkan shatternya klon atas mati nah di ronde ini kan dia akan nyerang satu baris lagi kan jadi kita nggak perlu ngisi darah ah si siapa amai karena amainya juga udah begitu full jadi kita basic attack aja untuk nambahin di match yang nantinya akan terkonversi ya ini kita ulti speed Sonic juga di ronde ini kita akan ulti teman-teman ini ulti juga oke oke klon abis disini ulti darah atau ulti dokter ini selalu kita pastikan ke amai oke amai kita jurus ntar si speed Sonic itu basic attack aja seperti biasa untuk di ronde 10 kita penghabisan nah basic attack attack nah di ronde 10 di ronde terakhir itu kita attack semua walaupun dokter geniusnya mau heal itu lihat namanya sekarat tetap attack aja karena udah nggak guna walaupun mati juga dia udah nyerang jadi kita maksimalkan attack kita jadi kita maksimalkan attack mampus aduh tiga doang lagi nah ini attack terakhir kita sebelum ronde habis dan amai meninggal kita lihat skor yang gua dapet ya coba aja kita dapet berapa nih nih rekor lagi gua 13 juta temen-temen mantap kan nah itu aja tips ala gua yang mau gua sharing lagi ke temen-temen semua semoga ilmunya bermanfaat buat temen-temen yang bagi main atau untuk menambah kewawasan bermain game otak mendestronges ini seperti biasa kalian kalau suka sama video ini sama video yang gua buat kalian boleh pencet tombol like di video ini dan kalau kalian enggak suka sama video ini kalian juga boleh untuk pencet tombol dislike di video ini jadi gua say tamtam mau cabut dulu semoga kita bisa dipertemukan di next video atau di video selanjutnya gua akan bikin tips-tips dan gaca lagi sampai jumpa di lain kesempatan semoga kalian sehat selalu temen-temen bye bye